Tim Merangin FC akhirnya kembali menjuarai pegelaran Gubernur Cup setelah menaklukkan Tuan Rumah Tebo dengan skor 3-2. Berikut liputannya untuk Anda. Merangin FC berhasil menumbangkan kesebelasan Tuan Rumah Tebo FC pada pertandingan final yang berlangsung seru di Stadion Sri Mahara Japatu, Kabupaten Tebo. Pada Sabtu sore, bahkan di awal pertandingan, sekitar menit ke-23 sempat terjadi keributan. Namun keributan tidak berlangsung lama dan pertandingan dilanjutkan. Kedua pemain yang memicu keributan langsung digancel kartu merah sehingga kedua kesebelasan hanya bertanding dengan 10 pemain. Dalam pertandingan ini, di awal babak pertama Tebo sempat memimpin. Pemain Tebo berhasil mencetak satu gol dari tendangan bebas yang tidak bisa diantisipasi pemain Merangin. Tertinggal 1-0, Merangin terus menetkan, namun tidak membuahkan gol. Hingga peruit panjang babak pertama, skor masih bertahan 1-0 untuk keunggulan Tebo. Di babak kedua, tim Merangin terus melakukan serangan sehingga bisa mengembalikan keadaan. Tiga gol berhasil dilesatkan ke gawang Tebo dan tim Tebo hanya berhasil menambah satu gol. Hingga akhir pertandingan skor tetap 3-2 dengan keunggulan Merangin dan berhasil memenangkan Gubernur Cup 2023. Dengan kemenangan atas Tebo ini, wakil Bupati Merangin, yang sekaligus merupakan manajer Merangin FC, mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Merangin atas perjuangan yang dicapai di dalam pengelaran Gubernur Cup ini dan berhasil kembali mengharumkan nama ke Bupati Merangin. Sama-sama sudah menyaksikan tadi, saya selalu dipercayakan oleh Bupati Merangin untuk menjadi manajer tim menghadapi Gubernur Cup ini. Alhamdulillah kita sukses, bernyataan rasa baik ke Bupati Merangin dan anak-anak kita, mainnya, sportifitas tetap dijaga, alhamdulillah kita juara. Inilah perusahaan kebanggaan kita, lalu saya tekan kepada pemain jumlah penonton. Riko Saputra, Cek TV, Laporkan